Hai peserta, waktunya berkumpul. Ini adalah review iPhone 13 tahun 2021. Siapapun yang melihat handphone ini pasti akan segera mengenali kalau ini adalah sebuah iPhone 13. Kenapa? Karena desain konik. Pada desain belakang, lensa utama dan ultrawide diletakkan secara diagonal. Secara keseluruhan, Apple masih mempertahankan desain polos berbahan material kaca dengan logo Apple berwarna silver di tengah. Untuk framenya menggunakan bahan material aluminium dengan finishing matte. Oh iya, untuk iPhone 13 ini itu berwarna pink ya, tapi sekilas seperti warna putih karena memang pinknya tidak pekat. Di bagian depan, layarnya menggunakan bezel yang tipis tapi masih mempertahankan bentuk poni di bagian atas seperti iPhone-iPhone sebelumnya. Desain yang ikonik dan mewah ini tentu menarik perhatian banyak orang. Nah, untuk memproteksinya, Apple memberikan sertifikasi IP68 sehingga handphone ini tahan terhadap debu dan juga air. Di bagian layar, iPhone 13 ini memiliki luas 6,1 inch dengan tingkat kerapatan pixel 460 ppi. Sayangnya untuk refresh rate-nya masih di angka 60Hz. Tapi dengan adanya animasi iPhone yang sangat smooth ini, tidak terasa kalau kita menggunakan layar dengan 60Hz. Lanjut, iPhone 13 ini memiliki teknologi layar OLED dengan resolusi Full HD dan tingkat kecerahan 800 nits. Dan ketika dipakai untuk menonton film di Youtube seperti ini itu sudah lebih dari cukup. Apalagi sudah didukung teknologi white color gamut dan juga true tone. Untuk feeling tombol fisik di iPhone 13 ini tuh khas HP flagship. Enak banget ketika ditekan empuk dan nggak goyang-goyang. Di sisi performa, iPhone 13 ini sudah menggunakan chipset Apple terbaru yaitu A15 Bionic 5nm dan iOS 15. Dan untuk kapasitas penyimpanan, unit yang saya pakai ini menggunakan 128GB dengan RAM 4GB. Dan hasilnya untuk penggunaan sehari-hari seperti Medsos dan Youtube itu sudah lebih dari cukup. Dan ketika dites menggunakan Antutu Benchmark, skor yang didapat cukup tinggi yaitu Rp 764.000. Sehingga ketika iPhone 13 ini digunakan untuk bermain game mau yang ringan hingga berat, itu bisa dilibas dengan mudah. Dan iPhone ini tidak terlalu memiliki masalah terkait untuk panas ketika digunakan bermain game. Di sisi kamera, iPhone 13 ini memiliki dua lensa yaitu normal dan juga ultrawide dengan dukungan sensor shift OIS. Dan berikut beberapa contoh hasil jepretan menggunakan iPhone 13. Terima kasih telah menonton! Sama halnya dengan kamera belakang, kamera depan juga memiliki resolusi 12MP. Dan berikut adalah hasil jepretan kamera depan dari iPhone 13. Untuk perekaman sudah mendukung resolusi 4K 30fps. Dan berikut adalah beberapa contoh dari hasil perekaman iPhone 13. Dari segi konektivitas, iPhone 13 ini sudah mendukung jaringan 5G singkat. Single SIM, WiFi 6, Bluetooth 5.0, dan juga NFC. Sementara untuk urusan baterai, iPhone 13 ini memiliki kapasitas 3240 mAh. Memang kecil tapi lebih dari cukup untuk menjalankan kegiatan sehari-hari di sebuah handphone. Dan selain itu, iPhone 13 ini memiliki fitur lain seperti adanya stereo speaker, base ID, face charging, hingga work charging. Jadi dapat disimpulkan di sini, iPhone 13 merupakan sebuah handphone yang memiliki teknologi tinggi dengan kualitas tinggi. Meskipun kita tahu untuk memiliki iPhone 13 ini itu tidaklah murah. Dan sekian review saya tentang iPhone 13. Mudah-mudahan informasi bermanfaat dan jangan lupa melihat review... ... ... ...